Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Belum belajar, dikatakan dulu tempatnya Silahkan, menurut kita belajar wabarakatuh Silahkan bikin doa Iya, bapak dan teman-teman Sebelum belajar, mari kita berdoa Menurut agama dan percayaan kita masing-masing Berdoa, dimulai Selesai Terima kasih wabarakatuh Selanjutnya bapak mau action Buat yang hadir-hadirnya Dafa, ada pak Wafi, hadir Oke, hadir semua ya Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang Sifat-sifat buang beratar Mungkin ada yang masih ingat tentang Sifat-sifat buang beratar Siapa aja yang bisa, angkat tangan Saya pak Ya, bapak Jadi, sifat-sifat buang beratar itu Kalau persegi, dia memiliki sudut 90 derajat Memiliki simetri putar Lalu, memiliki sisi Itu aja pak Ya, ada pak Kalau dikaren itu sifatnya diremenin sudut Dan jomelis itu sih Ya, baik Jawabannya betul semua Jadi, masih ingat ya Tentang sifat-sifat buang beratar Hari ini kita akan belajar tentang Mengidentifikasi sifat-sifat buang beruang Untuk indikatornya Nanti disitu ada menyebutkan jenis-jenis buang beruang Kemudian menidentifikasi sifat-sifat buang beruang Dan menyebutkan contoh benda Dan bentuk buang beruang di rumah sekitar Baik anak-anak Sekarang kita memasuki sesi materi Silahkan dibuka bukunya Bapak mau nanya Menurut kalian Di sekitar ruang kelas ini Yang bisa disebut bangun ruang itu apa aja? Saya pak Ya, Wapi Jadi, yang bisa disebut Bangun ruang yang ada di kelas ini itu Seperti ruangan ini yang berbentuk kubus Lalu Tempat lampu yang berbentuk bola Ya, tekan tangan dulu buat Wapi Ya, yang dijawab Wapi tadi sudah betul Jadi, yang bisa disebut ruang-ruang Yaitu ruang kelas ini yang berbentuk kubus Dan tempat lampu yang berbentuk bola Jadi, sudah mengerti ya tentang bangun ruang? Ya, Pak Jadi, selanjutnya Bapak punya media Yaitu kota Ada yang tahu kota ini? Tidak, Pak Jadi, kota ini adalah Kota hitam yang berisi tentang Buku Dengan materi bangun ruang Jadi, dalam buku ini Ada Tentang jenis-jenis bangun ruang Sifat-sifat bangun ruang Atau pengertian bangun ruang Dan rumus-rumus bangun ruang Serta Contoh-contoh gambar dari bangun ruang tersebut Kalian ada yang tahu cara menggunakan buku ini? Tidak, Pak Ya, jadi Buku ini itu Bisa dibuka Untuk jenis-jenis bangun ruang Kita bisa taruh ini Ya, disini akan Melihat Jenis-jenis dari bangun ruang Ada apa saja? Balok Terus Hubus Tabu Kerucut Gola Risma Rimas Jadi, ada Tujuh Bangun ruang Kemudian, di halaman selanjutnya Disini ada pengertian bangun ruang Kita Dari balok Sampai Dimas Disini ada pengertiannya Mungkin ada yang membacakan Apa saja pengertian dari balok? Baik, Pak Ya Nah Balok merupakan Sebuah bangun ruang Yang memiliki tiga pasang sisi empat Dimana masing-masing Sisinya memiliki bentuk dan peradang sama Ya Tapi Kubus Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki enam sisi Yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama Ya Selanjutnya, disini ada Rumus-rumus buang-ruang Untuk mencari volume dari buang-ruang Disini ada rumus balok Kubus Tabung Kerucut Bola Risma dan limas Kemudian, di halaman selanjutnya Disini ada gambar Bentuk dari Kubus Ini ada gambar balok Kemudian ada gambar tabung Di halaman selanjutnya ada Gambar limas Ini ada gambar kerucut Dan ini ada gambar prisma Dan terakhir ada gambar Bola Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan Jumlah sisi Jumlah rusuk dan jumlah titik sudut pada kubus Kubus memiliki jumlah sisi Yaitu 6 Kemudian, kubus memiliki rusuk Yang berjumlah 12 Dan Kubus memiliki titik sudut Yang berjumlah 8 Selanjutnya, Bapak akan memberikan soal Nanti dikerjakan ya Terima kasih, Bapak Sudah dapat soal semua ya Sudah, Bapak akan saya waktu 10 menit Untuk dikerjakan Baik, Bapak Ya, dikerjakan Silahkan Sudah selesai, anak Sudah, Pak Oke Selanjutnya, Bapak Buntur satu orang untuk Mempresentasikan hasil jawabannya Silahkan Ya, silahkan Pertama, kubus Jumlah sisinya 6 Jumlah rusuknya 12 Jumlah sudut 8 Ciri khusus bangun ruang Memiliki sisi Jumlah rusuk Memiliki sudut Dan memiliki ruang Ya Kedua, balok Jumlah sisinya 6 Jumlah rusuk 12 Jumlah sudut 8 Ciri khusus bangun ruang Balok Memiliki Sudut Memiliki sisi Memiliki rusuk Dan memiliki ruang Ya Tunggu tangan dulu Buat temannya Sudah selesai ya Sudah, Pak Bisa dikumpul Jadi, sudah paham Tentang bangun ruang Sudah, Pak Tadi Jumlah sisi dari Kubus ada berapa 6 Terus Jumlah rusuk 12 12 Kemudian Jumlah titik sudut Pada kubus 8 Balok Jadi, balok dan kubus itu Memiliki jumlah yang sama Ya Untuk Sisinya Sudutnya Sama rusuknya Selanjutnya Bapak mau kasih Envaluasi Nanti bisa dikerjakan Nanti dikasih nama Sama kelasnya Bapak kasih waktu 10 menit Untuk dikerjakan Selamat dikerjakan Sudah selesai, Nana? Sudah apa? Ya, baik Bisa dikumpul Sekarang kita sudah Memasuki akhir pembelajaran Bapak mau tanya Siapa yang berani Menyimpulkan Tentang materi Yang sudah kita pelajari Hari ini Ya, Pak Ya, siapa Pak Jadi Di dalam Pembelajaran ini Kita mengetahui Jumlah sisi Bangun ruang Lalu Mengetahui jumlah rusuknya Lalu Jadi sudutnya juga, Pak Tutup tangan dulu Buat topi Jadi Sudah paham ya Tentang Bangun ruang Sipat-sipat dari bangun ruang Sudah Pak Ya, sebelum Jadi Pembelajaran kita hari ini Sudah selesai Sebelum kita tutup Bapak Pih bisa pipi doa ya Silahkan Jadi sebelum Mengakhiri Pembelajaran Pada hari ini Selain ini kita Berdoa Menurut agama Masing-masing Berdoa dimulai Selesai Terima kasih, Pak Pih Selanjutnya dirapikan Bukunya Mungkin Pembelajaran hari ini Cukup sampai disini saja Bapak minta maaf Bila ada salamatan dan pembuatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax